Laksana petir di tengah hari Begitulah berita wafatnya Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya Menteri pertama Kabinet Kerja Pada tanggal 7 November 1963 Jam 1 pagi Tersiar di seluruh dunia Para pembesar pemerintah sipil Dan militer Dan anggota-anggota perwakilan asing Datang menyampaikan bela sungkawanya Kepada Ibu Juanda Dengan penuh keharuan yang mendalam Setelah dimandikan Jenazah disembahyangkan Dipimpin oleh Menteri Agama Syekuddin Zuhri Disiapkan untuk dibawa ke Makam Pahlawan Kalibatan Sebelum jenazah diberangkatkan Dari Jalan Medan Merdeka Selatan 6 Diadakan upacara secara militer Sahabat seperjuangan almarhum Selalu berada mendampingi jenazah Dengan penuh khidmat Mengantarkannya sampai ke Makam Sepanjang jalan Antara Medan Merdeka Selatan Dan Taman Pahlawan Kalibatan Yang dilewati iring-iringan jenazah Terdapat suasana sedih memilukan Rakyat di sepanjang jalan Memberikan penghormatannya yang terakhir Kepada seorang patriot bangsa Yang tidak pernah mengenal kompromi Dan terus-menerus konsekuen Menjalankan tugas revolusi Walaupun lahirnya almarhum Insinyur Haji Juanda bersifat Dan berbudi halus Tetapi di dalam batinnya Terdapat sesuatu kemauan Dan suatu tekad yang kuat Yang tidak mengenalkalah Selaku Inspektur Upacara Pemakaman Presiden membacakan prasada Bismillah Sekarang saya menyerahkan Keharibaan Ibu Pertiwi Raga Jenderal TNI Tituler Insinyur Haji Juanda Jiwa beliau di tangan Tuhan Moga-moga Tuhan memberi tempat Sebaik-baiknya Terhadap jiwa dan raga beliau Serahkan sekarang Kini beliau telah tiada Di tengah-tengah kita Tetapi semangat dan perjuangannya Menjadi contoh dan tauladan Bagi setiap putra Indonesia